dan untuk berubah menjadi orang baik jangan setengah-setengah jangan disini hijrah yang sana enggak sholat sudah mulai tapi masih ini tapi masih itu ya enggak usah kenapa enggak hijrah sekaligus ini saya kadang-kadang sering dengar di pengajian begitu saya sih sudah begini Ustaz tapi masih ini kenapa harus ada tapinya kenapa harus tegar hijrah sekalian jadi orang baik kan gitu kalau mau jadi sekaligus melebur disitu sekaligus kita pelajari kebaikan itu dan insya Allah dengan berjalanan waktu kita akan lebih jauh lebih baik otomatis kalau masih ada yang kita buka sebagian pintu-pintu ma'azan ini jadi sulit nanti enggak maksimal Bapak Ibu tidak akan rasakan nikmatnya iman nanti tidak bisa tersentuh dengan baca Al-Quran hanya menangis tidak bisa ingat surga dan neraka tidak bisa mengingat alat barzah kadang-kadang ada orang sudah mati hatinya gempa orang dipunggal kepalanya depan matanya orang ditabrak kereta api hancur enggak tersentuh karena hatinya sudah keras kayak batu kata Allah hati itu bisa lunak kata Nabi SAW hadit itu berkarat dan menghilangkan karatnya waktu sahabat penuhatakan apa ya Rasulullah kata Nabi SAW dengan baca Al-Quran kembali kepada ibadah enggak ada yang sulit kok baca Al-Quran solat tutup aurat pergaulan yang baik cari pendapatan halal sudah standar kok itu tinggal mawat aku وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا selamat menikmati